Burung elang pergerin falcon adalah salah satu burung paling umum dan hampir bisa ditemukan di berbagai belahan dunia, mulai dari daerah dingin Antartika hingga di hamparan hutan hujan yang lembab. Hanya di Selandia baru saja yang tidak ditemukannya burung ini. Lewat video ini, yuk kita kenali lebih lanjut tentang burung elang pergerin falcon yang menakjubkan ini. Tubuh burung elang pergerin biasanya berukuran antara 35 cm hingga 60 cm. Bentang sayap mereka biasanya berukuran antara 74 cm sampai 120 cm dari ujung sayap ke ujung sayap lainnya. Burung betinanya biasanya berukuran lebih besar sekitar 30% daripada burung elang jantan, yaitu sekitar 700 gram sampai 1,5 kilogram. Sedangkan jantannya biasanya memiliki berat antara 330 gram dan 1 kilogram. Bulu di punggung dan di atas sayapnya memiliki warna mulai dari biru ke hitaman hingga abu-abu. Di ujung sayapnya berwarna hitam, sedangkan bulu di bawah sayapnya memiliki warna putih agak pucat. Leher dan tenggorokan mereka memiliki bulu putih yang kontras dengan bulu hitam di kepala dan pipi mereka. Elang peregerin selalu memiliki paru dan kaki berwarna kuning, yang juga kontras dengan warna hitam paru dan cakarnya. Di alam liar, elang peregerin biasanya hidup di daerah pegunungan atau pesisir. Burung ini membuat sarangnya di tebing-tebing yang tinggi, mereka juga memiliki kebiasaan memilih tempat yang menghadap ke selatan untuk menggali sarang mereka. Elang peregerin juga beradaptasi untuk hidup di daerah lingkungan manusia, seperti kota-kota dan pedesaan. Di tempat-tempat tersebut biasanya mereka membuat sarang di tempat-tempat yang menyerupai tebing alam. Seperti gedung pencakar langit, menara dan jembatan-jembatan. Burung falcon menargetkan mangsanya pada burung yang lebih kecil, yang merupakan sebagian besar mangsanya. Seperti merpati, burung penyanyi, dan unggas air. Bahkan burung sekecil burung kolibri, yang beratnya rata-rata hanya sekitar 3 gram, bisa menjadi mangsa elang peregerin. Faktanya, para ilmuwan menganggap elang peregerin sebagai salah satu pemburu burung paling banyak variasi mangsanya, mereka memangsa setidaknya 300 spesies burung yang berbeda. Meski begitu, mereka terkadang menunjukkan preferensi untuk mangsa tertentu. Ini terbukti terutama pada elang peregerin yang hidup di kota-kota, di mana merpati liar merupakan sekitar 80% dari makanan mereka. Burung falcon atau di Indonesia dikenal sebagai alap-alap ini, juga memangsa hewan-hewan lain selain burung, seperti kelinci, kelelawar, berbagai macam serangga, kadal, dan ikan. Alap-alap sawah dapat terbang dengan kecepatan yang lebih cepat daripada hewan lain di bumi ini. Terutama, saat sedang menukik, yang mengakibatkan kecepatannya melonjak hingga sangat cepat, hingga mencapai kecepatan lebih dari 320 km, jam. Tekanan udara yang dihasilkan dari gerak menukik semacam itu, mungkin dapat merusak paru-paru burung. Tetapi, tubekal pada lubang hidung elang secara teori berfungsi untuk memandu aliran udara yang kuat agar menjauh dari lubang hidung, memungkinkan burung bernafas lebih mudah saat menukik dengan mengurangi perubahan tekanan udara. Untuk melindungi mata mereka, elang menggunakan selaput nititating mereka atau kelopak mata ketiga, untuk menyebarkan air mata dan membersihkan kotoran dari mata mereka sambil mempertahankan penglihatannya. Sebuah penelitian yang menguji fisika penerbangan dari burung elang, Ken Franklin mencatat seekor alap-alap terbang menukik mencapai kecepatan tertinggi, yaitu 389 km, jam. Ini yang menjadikannya burung dan hewan tercepat di muka bumi. Masa hidup burung falcon di alam bebas dapat berusia hingga 19 tahun 9 bulan, terlepas dari ancaman antropogenik seperti tabrakan dengan benda buatan manusia, Alap-alap juga dapat dibunuh oleh elang lainnya atau burung hantu yang lebih besar dan dijadikan mangsa. Burung alap-alap merupakan hewan yang setia kepada pasangannya. Sepanjang hidupnya mereka hanya kawin untuk bereproduksi kepada satu pasangan saja. Mereka bertemu saat hendak bereproduksi. Lepas dari itu mereka hidup sendiri untuk mencari mangsa. Berbeda dari jenis burung lain yang berburu dengan mengandalkan cakar untuk menangkap mangsanya, alap-alap justru menggunakan paru tajamnya sebagai senjata utama untuk berburu. Alap-alap telah dilatih dan digunakan sebagai alat untuk membantu manusia dalam berburu sejak 3.500 tahun yang lalu. Aktivitas perburuan menggunakan bantuan burung ini juga umum ditemui di kawasan Asia Tengah dan Asia Timur seperti di Korea, China, dan Mongolia. Namun, ketika masuk abad ke-17, kegiatan berburu dengan alap-alap semakin jarang terlihat karena telah ditemukannya senjata api dan banyaknya lahan yang dibuka untuk aktivitas pertanian. Burung ini biasanya dipelihara dan identik dengan kalangan raja atau kelas atas di masa lampau. Burung alap-alap juga merupakan simbol kedudukan para bangsawan Eropa di abad pertengahan. Di zaman sekarang pun para bangsawan dan konglomrat di Arab banyak yang memelihara burung ini. Nah sobat semua, demikianlah sedikit fakta mengenai hewan tercepat di dunia. Burung elang pelegrin falcon atau alap-alap kawah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.